Light Rail Transit atau Lintas Raya Terpadu Jabodebek bakal menjadi pilihan baru transportasi di kawasan Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Meroperasi tanpa masinis, kereta ini sudah dilengkapi berbagai peralatan keamanan dan keselamatan yang menunjang perjalanan penumpah. Lintas Raya Terpadu atau Light Rail Transit Jabodebek dibekali sistem keamanan kereta otomatis berbasis komunikasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan saat beroperasi. Sistem ini bekerja dengan menggunakan beberapa perangkat seperti radar, balise atau pengirim sinyal otomatis kepada kereta, pendeteksi rintangan pada rel, sensor gempa, serta pendeteksi anjlokan bila salah satu kereta anjlok saat beroperasi. Untuk transportasi umum ini kan sebenarnya ada tiga hal yang paling utama yang harus bisa kita jamin ketersediaannya. Yang pertama tentu adalah safety, yang kedua adalah security-nya, dan yang ketiga adalah services atau pelayanan dan kenyamanannya. Jadi kalau dari aspek keselamatan, sebenarnya LRT ini dengan teknologi terbaru yang digunakan, dengan driverless tanpa masinis, dan sudah diaplikasikan atau diimplementasikan di berbagai negara, ini sebenarnya satu yang bisa menawarkan keselamatan, aspek keselamatan yang dijamin. Semuanya otomasi, otomatis ya, tetapi tetap terkontrol dari kontrol room, dan ini semua bisa memastikan keselamatan dari penumpang itu dijamin. Selain itu, kereta dan stasiun dibuat ramah bagi penyandang disabilitas. Di stasiun, penyandang disabilitas dapat menggunakan lift ataupun elevator untuk naik ke stasiun dan peron. Sementara itu, kereta sudah dilengkapi ruang khusus yang lebih luas. Penyediaan prasarana dan sarana untuk kaum berkutuhan khusus istilahnya. Jadi ada, kalau di stasiun jelas ada elevator, ada lift ya, yang itu bisa membantu kaum disabilitas. Khususnya mungkin disabilitas-disabilitas yang secara mobilitas menjadi sangat terbatas. Kemudian yang kedua, ini juga nantinya ada petugas yang nanti harus bisa membantu para disabilitas ini memastikan mereka sampai ke lokasi yang dituju. Dalam arti ketika di stasiun, mau masuk gerbong, mau masuk ke stasiun, itu ada petugas yang sudah dilatih khusus. Ini adalah standar operation procedure juga yang sudah diterapkan oleh KAI. Karena nanti operatornya kan KAI ya, mereka punya SOP terkait ini. Dan yang ketiga, di dalam gerbong sendiri, kalau dilihat kemarin ketika uji coba, mungkin ada yang sudah lihat juga, itu ada memang kursi-kursi khusus untuk disabilitas. Di mana di situ disiapkan lebih luas spasenya, dan juga ada petugas yang nantinya juga akan membantu mereka. Jika terjadi bencana ataupun gangguan pada jaringan listrik, rangkaian LRT Jabodebek dapat melaju ke stasiun terdekat menggunakan cadangan daya yang tersedia pada baterai. Dalam kondisi terburuk, para penumpang dan awak kereta bisa menggunakan jalur khusus yang berada di sisi kiri dan kanan rel LRT. Kereta ini juga dilengkapi dengan sistem yang membuat ketika terjadi, ada permasalahan-permasalahan yang membuat kereta harus berhenti, ini masih ada baterai cadangan yang kemudian akan membawa kereta ini ke stasiun terdekat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang itu tadi tidak bekerja dalam kondisi terburuk, itu yang namanya jalan rel, kereta LRT ini kalau dilihat, di sisi kiri kanan itu sebenarnya masih ada ruas untuk para penumpang keluar dan berjalan menuju ke stasiun terdekat menggunakan ruas tersebut. Bahkan juga ada beberapa peralatan yang ini bisa membantu para kaum disabilitas jika terjadi situasi-situasi emergensi atau darurat. Bila terjadi tabrakan, kereta juga sudah dilengkapi struktur laik tabrak yang berfungsi menyerap energi ketika terjadi tumbukan. Struktur tersebut sudah diuji di PT INKA melalui simulasi yang sudah ditentukan parameternya. Kita waktu mendesain, kita lakukan simulasi dengan kecepatan tertentu. Misalnya tabrakan itu kecepatan operasinya itu 60 km per jam. Tetapi biasanya sebelum tabrakan itu dia melakukan pengereman. Nanti ada satu sistem di mana kalau ada hambatan, ada sensor, itu dia akan melakukan pengereman secara otomatis. Sampai dengan kecepatan tertentu, seandainya pun masih harus terjadi tabrakan, itu semua sudah di dalam perhitungan. Ada crashworthiness. Jadi di dokumen perencanaan kita ada studi tentang crashworthiness. Total 31 trainset akan dioperasikan. Pengoperasiannya akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2023. Dibuat menggunakan persinyalan otomatis dengan fasilitas ramah disabilitas, LRT Jabodetabek diharapkan menjadi pilihan transportasi umum baru bagi masyarakat di kawasan Jabodetabek. Selain itu, fasilitas ini bisa membuat aman dan nyaman ketika menaiki LRT Jabodetabek. Tim Liputan CNN Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.